Intro Pasar Sentral Remu Sorong sebagai pusat perputaran ekonomi dinilai sudah tidak layak lagi untuk para pendagang berjualan di pasar tersebut mengingat wajah pasar sudah tidak tertata dengan baik hal tersebut dikulukan para pendagang di pasar Remu Sorong Maria Karet salah seorang pendagang yang mengeluh kurang tertatanya dengan baik wajah pasar Remu Sorong menurut Maria Karet kurang tertatanya pasar karena banyak pendagang yang lebih memilih berjualan di luar meskipun pengelola sudah memberikan los atau kios di bagian dalam selama ini banyak keluhan yang kami hadapi kami minta supaya pedagang-pedagang yang ada di dalam pasar ini yang sudah punya los tempat jualan di dalam itu mereka tidak boleh lagi untuk keluar bahwa mereka punya dagangan jual di luar kalau boleh tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah di dalam mereka tetap pakai itu karena melihat disini semakin hari penduduknya semakin padat semakin padat terus yang di nilai pertama adalah kami orang Papua ini sepertinya ditalantarkan sementara itu wali kota Sorong Lambert Jitmau mengatakan soal pasar sentral Remu Sorong ia akan membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat salah satunya adalah pasar sentral oleh sebab itu para pendagang akan dipindahkan dan dapat berjualan di dalam pasar dan bukan di luar pasar seperti yang terjadi saat ini kita yang menyusahkan daya di dunia ini yang berbicara banyak tentang pasar sentral itu mereka itu tidak mau ada perubahan di kota Sorong yang dipindahkan itu pelaku bisnis di pasar sentral itu yang mereka dipindahkan pasar itu harus dibangun dia bagus kalau sekiranya sudah selesai pelaku-pelaku bisnis akan kembali lagi dari Sorong Papua Barat, Taufan Yusuf, para-para TV ID menggabarkan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati